Halo, what's up guys? Welcome back to my channel again, this is Indofreaks Dan kali ini kita akan mereview sebuah parfum yang pasti lo udah tau, yang udah gue tulis di judul Tapi untuk saat ini guys, gue belum tau di sikon gue saat ini karena Parfum itu baru akan gue beli di Indomaret Kita langsung turun aja, kita beli dan langsung akan gue review Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih mbak So guys, akhirnya gue beli parfum ini di Indomaret Ini adalah Axe Signature Mysterious Sebelum gue review seperti biasa, silahkan cek terlebih dahulu presentasi box dan botolnya Dapat kita lihat ada tulisan Axe, Signature, ada tulisan Fresh, April, dan Cedarwood Dan disini ada tulisan Mysterious sesuai judulnya guys Disini ada tulisan Wooded Toilet dan parfum 3x lebih banyak, lebih tahan lama Di bagian kiri box, ini ada tulisan yang cukup banyak guys Seperti apa kita lihat, di atas ini ada tulisan yang kayak gini A crisp, fresh, dan stylish perfume 3x more fragrance long lasting Parfum Axe Signature Wooded Toilet tidak mengandung gas, sehingga wanginya lebih baik, akurat, dan tidak berlebihan Dengan parfum 3x lebih banyak, membuat wanginya lebih tahan lama Dibandingkan Axe Body Spray So, dapat kita lihat di presentasi boxnya Perusahaan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Ini bukanlah body spray, ini adalah parfum Seperti inilah guys boxnya Langsung kita buka aja Dan kita lihat botolnya Dalam boxnya berwarna biru guys Sebenarnya ini ada versi yang intense-nya berwarna merah Dan itu rencana akan gue beli dan gue review juga guys buat kalian Ini dia botolnya guys Berwarna hitam legam Dan ini bahan botolnya seperti body spray pada umumnya Di bawah sini ada tanggal expire Ini diproduksi tanggal 19 bulan 10 tahun 2017 Dan expire-nya itu tanggal 19 bulan 10 tahun 2019 Dan tulisan yang ada di belakang ini kurang lebih sama dengan yang ada di sini guys Kita langsung lihat aja capnya Capnya ini terbuat dari plastik yang sangat-sangat ringan Ringan dan berkesan cheapy banget guys Oke Di bagian spray-nya ini juga Spray-nya menggunakan spray-nya yang sama Selebihnya sama kayak body spray pada umumnya Dan kita lihat Oke Seperti itu guys spray-nya berfungsi dengan normal dan sangat baik So Inilah dia presentasi dari box dan botol dari Axe Signature Mysterious Axe Signature Mysterious ini keluar pada tahun 2014 Dan yang meracik parfum dari Axe Mysterious Signature ini adalah Ungoat Lip Yap Ternyata parfum dari Axe ini Yang meraciknya adalah seorang parfumer yang top Dan cukup mempunyai nama di bidang parfum Karena kita ketahui bersama bahwa Ungoat Lip ini Meracik beberapa parfum top Sebut saja dari rumah Marc Jacobs ada Decadence Dari rumah Carolina Herrera Dia bekerjasama dengan beberapa parfum untuk meracik Parfum yang cukup-cukup terkenal dari rumah Carolina Herrera Yaitu 212 Formant Dan dia juga meracik si Cayman Reveal Dan ada beberapa parfum lainnya Kita langsung masuk dalam notes-nya Di top notes ada Wangi Semangka Green Apple Dan Buah Nenas Di middle notes-nya ada Water Notes Dan di base notes-nya ada Cedarwood Tonkebin Dan Peculi Pertama kalian lo akan menyemprotkan parfum ini di kulit lo Bau pertama yang akan keluar Yaitu Bau Watery notes Dan ini Agak sedikit harsh guys Watery notes-nya ini Bercampur dengan sedikit cedarwood Dan diperpadukan dengan Aroma Green Apple Dan itu menurut gue Adalah perpaduan sempurna Bagi generic-generic notes pada umumnya Dan Menurut gue wangi di awalnya ini Cukup harsh Namun tetap berkesan clean serta fresh Dan ketika masuk ke dalam fase middle notes-nya Disitu agak menjadi lebih fruity Dimana kita dapat menemukan notes seperti Nenas dan semangka Dan itu bertahan hanya singkat banget guys Yang dapat gue hitung wangi yang gue tangkap di middle notes-nya itu Hanya bertahan kisaran 10-15 menit aja Dan di base note-nya selebihnya akan menjadi wangi yang manis Namun berkesan clean dan fresh seperti pada top notes yang ada di parfum ini guys Kalau gue tarik kesimpulan dari wangi Axe Sinatur Misterius ini Wanginya itu biasa aja guys Wanginya datar dan Berkesan seperti Axe Body Spray pada umumnya Yaitu lo akan mendapatkan wangi yang clean dan fresh Dan datar banget Just it guys So menurut gue parfum ini diperuntukkan bagi lo yang baru mau mulai untuk Mencoba menjadi wangi Dari yang enggak pernah pakai cologne Dari yang enggak pernah pakai parfum sama sekali Dan masuk dalam masa transisi Ingin mencoba menjadi wangi Mungkin parfum dari Axe Sinatur Misterius ini dapat menjadi pertimbangan bagi lo-lo semua guys Longevity dari parfum ini hanya bertahan sekisaran 45 menit di tubuh gue guys Gue semprot 1 jam lalu Dan sekarang udah skin scan banget Udah samar banget Dan udah masuk dalam fase base note-nya So Kalau gue tarik kesimpulan Bahwa Longevity-nya ini saks banget Untuk ukuran parfum Tapi Dari melihat harganya yang murah banget Ini menurut gue sih oke-oke aja 15 menit pertama Parfum ini dapat mengeluarkan projection yang cukup-cukup baik Tapi setelah itu langsung datar Dan buyar Dan menjadi skin scan guys Untuk range umur yang cocok menggunakan parfum ini Gue rasa Rata-rata hampir semua umur dapat cocok menggunakan parfum ini Karena wanginya itu merata Jika lo high school Lo anak kuliahan Kerja kantoran Parfum ini gue rasa sih wanginya Enak banget dan cocok-cocok aja guys Parfum ini cocok jika lo gunakan saat lo mau berangkat sekolah Mau berangkat kerja Tapi menurut gue parfum ini yang paling cocok lo gunakan Itu saat lo mau nge-gym Atau mau olahraga Karena Kalau lo nge-gym itu Paling hanya kisaran 1-2 jam Dan lo pulang Selesai gym Dan karena melihat parfum ini adalah parfum yang short term Yaitu parfum yang longevity nya itu buruk amat Hanya kisaran 1 jam So menurut gue Jika lo ingin Ada parfum untuk lo pakai olahraga Pakai gym Dengan harga yang cukup terjangkau Dan dapat lo cari dimana aja Khususnya di Indomaret Dijual guys So go with AX Signature Mysterious Untuk harga gue beli parfum ini Nggak lebih dari Rp60.000 Tepatnya itu Rp57.500 So ini murah banget guys Dengan isi 122 mili Dan harga Segitu guys Gue rasa ini worth it banget Lo nggak bisa mengeluh dengan longevity yang hanya singkat banget Karena harganya menurut gue worth it banget So Jika lo mengeluarin duit di atas Rp500.000 Dan longevity nya itu sucks banget Dan proyeksi nya itu sucks banget Kayak parfum ini Barulah pantas untuk diprotes Tapi Apakah lo ingin protes Dengan harga seperti ini Hmm Overall rating dari parfum aksinya Cure Mysterious ini Gue kasih nilai berapa ya Karena dilihat dari Wangi nya yang Enak Wangi nya itu Clean dan fresh Typical AX Body Spray deodoran pada umumnya Nggak ada perubahan yang Baru dari sisi ini guys Dan longevity dan proyeksi nya itu sucks banget Tapi dengan harga yang Rp50.000 Kalau menurut gue worth apa enggak Ini menurut gue kurang worth Karena dengan uang Rp57.500 Lo dapat beli aks body spray Yang harganya jauh lebih murah Proyeksi yang gue kasih untuk aks signature misterius ini Adalah 5 per 10 Memang agak rendah Tapi Begitulah yang gue pikir guys Bagaimana guys Apakah lo tertarik untuk memiliki aks signature misterius fragrance dari aks Atau lo punya body spray nya Coba tulis di kolom komentar Body spray apa dari aks yang masih lo pakai sampai saat ini Walaupun lo sudah pakai Parfum-parfum branded So that's it guys Video dari Indofrex Jika lo suka video ini Jangan ragu untuk hit the subscribe button Dan jangan lupa untuk share Like video ini Dan tulis komentar Jika lo punya komentar And the last is Keep smelling fucking good Ciao Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.